Tim Sargabungan dari Basarnas TNI Polri berhasil menemukan satu personil korban kecelakaan helikopter tipe NBO-105 milik Polri atas nama Bribda Anam di Pantai Burung Mandi Kabupaten Belitung Timur Senin 28 November pagi. Kabit Humas Polda Bangka Belitung Kombes Ahmad Maladi mengatakan mayat tersebut dipastikan kru helikopter baharkam Kortpol Airut Mabes Polri. Yang ditemukan baru satu atas nama Bribda Anam ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Pantai Burung Mandi kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur kata Kabit Humas Polda Bangka Belitung Kombes Ahmad Maladi Senin 28 November. Jenasa langsung dievakuasi menuju RSUD Belitung Timur. Kabar Hakam Polri Komjen Arief Sulistianto mengatakan tim Sargabungan masih melakukan pencarian tiga korban lainnya yang berada di dalam helikopter pada saat kejadian yakni AKP Arief Rahman Saleh sebagai pilot, Bribtu Mohlas Minto co-pilot, dan Bribka Jokomudo teknisi. Arief menegaskan pencarian difokuskan berdasarkan titik koordinat penemuan serpihan kursi penumpang pada minggu 27 November kemarin. Dengan temuan itu, fokus pencarian diarahkan di perairan manggar, kata Kabar Hakam Polri Komjen Arief Sulistianto Senin 28 November. Selain itu, berdasarkan evakuasi yang dilakukan pada satu korban yang ditemukan, diketahui bahwa helikopter P1103 tersebut disimpulkan jatuh karena cuaca di perairan manggar. Sebelumnya, helikopter tipe Bel-105 dengan nomor registrasi P1103 yang membawa empat anggota Polri dikabarkan hilang kontak di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada minggu 27 November siang. Helikopter tersebut bertolak dari pangkalan bun Provinsi Kalimantan Tengah menuju Bandara Internasional khas Hananjudin, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.